Gelar Temu Bisnis Industri Kecil Menengah ini digelar di Gedung Odetrap Semarang 20 hingga 21 Desember. Dibuka oleh staf ahli bidang pemerintah kota Semarang Nurjanah. Kegiatan Temu Bisnis dihadiri ratusan pelaku IKM yang juga menampilkan berbagai hasil karyanya. Seperti dalam bidang batik, yang karya-karyanya ditampilkan secara anggun oleh sejumlah model. Selain itu juga didisplay di stand-stand yang telah disediakan. Selain batik, terdapat pula kerajinan logam yang turut ditampilkan. Kegiatan ini sengaja digelar sebagai bentuk tanggung jawab perintah untuk membantu para pelaku IKM yang dua tahun pandemi ini mengalami penurunan penjualan. Jadi mereka dari pelaku-pelaku sentral IKM itu kita fasilitasi sehingga mereka merasakan kemajuan-kemajuan setelah dua tahun ini takut. Termasuk dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan anggaran dari pusat. Apresiasi sekali dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas perindustrian bersama dengan LPPSK di mana kegiatan ini sangat bagus sekali artinya temubisnis. Jadi harapan kami adanya kolaborasi antara IKM dengan para pelaku industri penengah dan besar. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Sumarang Mualim yang turut menghadiri kegiatan Temu IKM ini bersama sejumlah anggota Komisi B menyambut baik kegiatan tersebut. DPRD Kota Sumarang memastikan akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan Kota Sumarang dan juga bermanfaat bagi masyarakat Kota Sumarang termasuk bagi IKM. Ini partut diapresiasi ya dari dinas perusahaan, ini kan pemerintah Kota Sumarang yang sudah terlakukan pada malam hari ini ketemu IKM ya. Tapi kami dengan adanya support, kegiatan seperti ini kita support. Oleh tidak kan kegiatan ini benar-benar posisif dan ada nilai jual yang tinggi nanti, saya khususnya produk lokal. Tapi kali ini benar-benar bisa kita pakai sendiri dan yang jelas jangan hanya terus seremonial, tapi benar-benar di monitor terus.